Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Pagi ini Biasanya ya bang kita akan membahas kendala Tentang unit eksavator ya bang Ini Unitnya sudah parkir Satu hari ya Ternyata motor gasnya dia Ngayun-ngayun bang Ngayun-ngayun dia bukan Bukan karena rusak Mungkin sudah mulai error ya Sudah mulai error ataupun mungkin sudah Mulai-mulai rusak gitu ya Ini ciri-cirinya seperti ini nanti ya bang ya Nanti kita akan on-kan Nanti dia Apa itu Naik turun naik turun gitu terus dia bang Itu adalah ciri-ciri Motor gas ini sudah mulai Sudah error ya Sudah mulai rusak Jadi Ini bisa bang dipakai nanti Kita akan hidupkan engine Tapi Tidak memakai ini ya Tidak memakai motor gas nanti ini akan lepas Kita akan running-kan dulu engine-nya Supaya hangat Kalaupun istilahnya sudah hangat Tapi Motor gas dia ini masih ngayun-ngayun Ini bisa dilakukan Digas ya Digas Digas besar itu RPM besar gitu kan Supaya Nantinya Motor gasnya ini Mempunyai arus Mempunyai arus terus ya Jadi kan Tergolong hangat nanti Di dalam komponen Di dalam motor governornya ini ya bang ya Jadi soket-soket yang disana itu Yang arusnya ke motor gas ini Jangan dicabut ya bang Kalau dicabut Artinya nanti si motor gas ini Tetap posisi dingin Jadi tidak ada arus yang masuk ke dalam Artinya Nanti Motor gasnya ini Dia tidak mau Sesuai Seperti Normal gitu ya bang ya Ini nanti akan coba Tes dulu Nanti teman-teman Perhatikan disini Pasti akan naik turun Naik turun gitu ya Itu artinya Motor gas ini sudah mulai Mulai rusak ya Caranya Nanti kita akan Buatkan videonya ini bang Oke Ini akan on-kan dulu ya Oke Nah ini Kita akan on-kan dulu Itu abangnya On-kan dulu Nah Itu ya Sudah di on sama abangnya Nah begini bang Ini diam sebentar Nanti Begitu bang Nah Nah begitu Padahal petensio yang di dalam itu Dia tidak digerak-gerakkan ya bang ya Ini gerak-gerak sendiri bang Artinya Sudah mulai Kondisi rusak ya Ini Ini dihidupkan Tidak bisa hidup Karena dia ngecoh terus bang Ngecoh terus ya Supaya bisa hidup Kita akan lepas dulu Tuasnya kita Pegang Ataupun dikasih tali ya bang Supaya Tidak ngecoh dulu Begitu nanti Hidupkan engine running Nanti Ini bisa dipakai kembali bang Oke ya Kita akan Coba lepas dulu Tuasnya itu bang Oke ya Ini lepas seperti ini Kita hidupkan engine Supaya running Supaya hangat Nanti kita akan pegangkan sedikit Seperti ini Supaya Gasnya dia normal ya bang ya Dan juga perhatikan ini Kalau dia misalkan Posisinya sudah hangat Pasti ini akan berhenti ya bang Jadi tidak perlu lagi Ditarik manual kayak gini gitu ya Sama Apa namanya Ini misalkan diikat Sama tali Ataupun apa ya Tidak usah Tidak usah dimanulkan Seperti itu Ini masih bisa diakali Dengan cara Yaitu tadi Engine dipanaskan dulu Soketnya di dalam sini Yang ada dua yang masuk ke Motor gas ini Jangan dicabut Supaya ini nanti Masuk arus Dan hangat Nanti Sekalian kita akan Perhatikan Disini Pasti Kalau dia masih dingin Masih ngayun Terus kalau misalkan Dia sudah hangat Nanti pasti akan berhenti Biasanya seperti itu bang Kita akan Coba dulu ya bang ya Kita akan hidup Running kan dulu Terus kalau misalkan Terus kalau misalkan selamat menikmati selamat menikmati ini ya bang ini sudah tidak ada gerak-gerak lagi ya bang ya ini kita akan coba matikan engine-nya dulu habis itu kita akan coba atas dulu ya oke bang ini sudah tidak gerak-gerak lagi ya mungkin sudah artinya sudah cukup sudah hangat di dalam komponen sini ya biasanya dia kalau masih belum mau gitu di gas itu biasanya dia akan gerak-gerak gitu ya kita akan coba mainkan petension-nya di dalam kabin sana ya bang ya apa sudah normal atau belum gitu ya ini akan coba ya abangnya di dalam kabin putar dan turunkan ayo oke bang kita coba ya itu sudah diputar kah nah itu ya bang ya sudah diputar nah itu sudah diturunkan kayak gitu ya bang ya ini artinya sudah bisa dipakai ya bang coba berhenti di ano oh jadi di gas nah itu berarti tidak di gas itu nah itu ya bang ya sudah tidak di gas ya artinya sudah bagus ya tidak apa namanya ini tidak ngayun-ngayun lagi ya bang ya itu artinya ini sudah hangat ya di dalam komponen ini begitu ya bang ya cara mengatasinya sebenarnya dimasukkan giset bisa juga ya bang dari posisi 0 sampai ke apa apa namanya ini gas besar ke sana ya tapi tidak usah pakai gisetan jadi memakai ini aja cara saya seperti tadi dihidupkan engine-nya dihangatkan dulu tapi soketnya jangan di jangan dilepas ya biar harusnya masuk di motor gas ini begitu ya bang ya ini sudah bisa dipakai ini bang ya sudah bisa dipakai artinya sudah normal lagi ya oke bang mungkin cuma itu aja ya bang ya untuk penjelasan kali ini tentang motor gas yang sudah mulai error sudah mulai rusak ciri-cirinya seperti itu ya bang ya dan cara mengatasinya seperti itu mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan tetap jaga keselamatan kesehatan tetap semangat salam alat berat selamat menikmati selamat menikmati